Klarifikasi pria lari usai ijab kabul, sebut istri sudah hamil enam bulan, padahal baru kenal empat bulan. Klarifikasi pria lari usai ijab kabul, sebut istri sudah hamil enam bulan. Hal itu mencurigakan karena keduanya disebut-sebut baru empat bulan bekenalan. Belum lama ini, warga Bima, Nusa Tenggara Barat, dihebohkan dengan kabar dugaan kaburnya seorang pengantin pria saat pernikahan. Pengantin pria yang kabur tersebut adalah suami dari pengantin perempuan berinisial K-16. Hari pernikahannya yang harusnya bernuansa bahagia harus dilewati dengan perasaan sedih. Sang suami diduga kabur setelah mengucapkan ijab kabul di kantor urusan agama setempat, Jumat, 11 Agustus 2023. Adar Amiruddin, ayah dari K, bahkan menyebut jika keluarga dari KA tiba-tiba menolak diadakannya resepsi. Padahal, kedua keluarga awalnya disebut sudah sepakat akan melangsungkan resepsi pernikahan. Karena penolakan mendadak, pihak keluarga KA tak mungkin membatalkan resepsi yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Terlebih persiapan sudah matang dan hanya berjarak beberapa hari sebelum acara. Undangan sudah terlanjur kami sebar. Enggak mungkin kami batal, kata Adar, dikutip dari pemberitaankompas.com, Jumat, 11 Agustus 2023. Atas dasar itulah, pengantin pria langsung pergi usai ijab kabul berlangsung. Sementara pengantin perempuan terpaksa duduk sendirian di atas pelaminan untuk menyambut tamu undangan. Setelah ijab kabul dikawampunda, dia, pengantin lelaki, langsung keluar ruangan lalu kabur dijemput keluarganya pakai sepeda motor. Jelasnya, insiden itu juga dibenarkan oleh ketua RW setempat, Muhammad. Menurutnya, pihak pengantin pria kabur meninggalkan kak usai ijab kabul berlangsung dikawah. Ia menjelaskan, kedua keluarga penganti memang memiliki masalah sebelum pernikahan itu terjadi. Di satu sisi, Muhammad menyebut pihak mempelai pria sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu. Di sisi lain, pihak perempuan meminta pertanggung jawaban dari sang pria. Meski tak ada titik temu, pernikahan itu pun tetap berlangsung. Pihak keluarga perempuan juga menginginkan pihak laki-laki mengikuti proses resepsi. Namun, kenyataannya dia kabur setelah ijab kabul, kata Muhammad, dikutip dari tribun. Berdasarkan data kependudukan, Muhammad menuturkan bahwa mempelai putri memang masih di bawah umur, yakni 16 tahun.